Oke, jadi di video ini kita akan membuatkan guntingan satu kaki ya. Sebenarnya guntingan satu kaki ini bahaya banget ya, kalau dia ngelawan. Bisa cederah patah. Bisa sampai patah kalau ngelawan. Makanya kadang orang ketika guntingan satu kaki dia ngikut badannya. Kalau nggak itu berbahaya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Abrissani dalam channel Youtube Denny Wewe. Nah, di konten kali ini saya ditemenin adik saya ini yang bernama... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sigi Fahri Norgana, biasa dipanggil Giva. Giva, ya jadi di sini saya akan membuatkan video request-nya dari channel Youtube. Kang Telur. Namanya Kang Telur. Halo Mas Denny, saya adalah penggemar video silat Mas Denny. Kalau boleh request, tolong dibuatkan tutorial guntingan ambil satu kaki di video yang berjudul... Flashback Sea Games Denny Abrissani, pertandingan panas. Cek di menit ke 11.01. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi di video ini kita akan membuatkan guntingan satu kaki ya. Mungkin saya akan menjelaskan versi saya yang request-nya yang di video ini tadi ya. Nah, nanti Giva ini, tolong disalurkan ilmunya versi Giva nih. Dengan satu kaki terserah deh. Mau guntingnya sama, apa ada yang berbeda, lebas. Yang penting versinya Giva ya. Siap, 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 siap. Ada Instagram? Ada, Mas, dong. Ada boleh nanti. Di cek aja Instagramnya. Langsung aja ya. Di follow jangan lupa, jangan di cek doang ya. Oke, langsung aja kita buatkan kali ya. Yuk kita buatkan videonya. Oke ya teman-teman, jadi kita akan mempraktekan guntingan yang versi saya tadi seperti video ini. Nah, diguntingan itu adalah guntingan satu kaki ya. Sebenarnya guntingan satu kaki ini bahaya banget ya. Kalau dia ngelawan. Bisa cederah, patah. Bisa sampai patah. Patah, betul. Bisa sampai patah kalau ngelawan. Makanya kadang orang ketika guntingan satu kaki dia ngikut badannya. Kalau enggak itu berbahaya banget. Ya teman-teman bisa dilihat di video tadi. Dia ketika digunting badannya ngikut. Kalau enggak itu bahaya banget. Iya. Karena yang rawan itu kan di sendi yang paling ini. Kalau misalnya kita di tulang-tulang besar. Kayak di paha, kayak di betis. Itu masih masuk tulang-tulang besar. Jadi kalau misalnya di sendi. Itu yang riskan. Iya. Enggak bisa dilatih soalnya sendi itu. Dislop. Yes. Karena kalau dia sudah kena itu susah ya. Bisa balik lagi. Tapi kalau misalkan tulang patah. Masih bisa tumbuh lagi. Masih bisa sembuh. Masih bisa tumbuh lagi. Dan dia akan kuat. Nah seperti video tadi. Itu saya menggertak dulu ya. Misalkan ini. Gertak ini buat pancing kan. Ketika mundur. Eh lebih kayak gertak. Saya lebih keserong sini. Nah. Baru masuk ke sini. Oke. Mungkin. Eh gunting dulu kali ya. Baru versi pelan. Jadi pada saat misalkan cengnya. Bahaya ini. Agak sengklek dikit. jadi sebenarnya ngikutin alur aja jadi ketika dia kuncinya kamu harus ngikutin tekukan ini sebenarnya kalau dia bisa langsung masuk gak masalah, cuman kalau saya tadi lebih kayak ada tipuan tipuan dulu gertak sini, nah ini guntingannya masuk, sini ambil sini nih wah itu kalau ditahan luar biasa itu kalau ditahan sebenarnya gampang, cuman mau timingnya itu yang susah ngambil timingnya itu nah teman-teman boleh deh kalau mau belajarnya itu, kalau mau ditempat gak langsung boleh nih, misalkan sini kaki ini harus masuk di tekukan ini jadi harus masuk ketekukannya sebenarnya kalau dia kuat gak apa-apa sih gak tekukan, tapi bahaya patah lawannya terus juga kalau gak patah dia kadang kuat juga sih lebih enak memang kalau mau menjatuhkan ke sendi ngambilnya mungkin itu saja sih simpel kali yang ngaku sih tapi tadi yang gifal lihat mas sedikit aja karena ada gebrakan lawan ngiranya kita bakal keluar oh gitu ya ketika kita keluar kecolongan ya kita masuk lagi nah itu yang bikin kaget lawan sebenarnya itu pancingan iya pancingan juga betul tarik dia sini baru masuk dia lagi gak siap kita pura-pura pura-pura pancing kita pura-pura keluar dia lawan gak siap terus kita masuk jadi lawan tuh gak akan nebak kalau kita tuh mau gunting betul betul banget betul banget itu nah sekarang versi gifal nih oke gifal mau gimana nih kalau gifal biasanya abis lawan sebenarnya banyak ya versi guntingan itu tapi ya akan menjelaskan versi gifal oke teman-teman kalau mau request lagi silahkan lah komentar di bawah mau versi apa nanti siap gifal dimana posisi disini disitu kayaknya disini nih mas oke biar kelihatan ya sebenarnya hampir sama cuma gifal ngambilnya yang depan jadi gifal ngambilnya ngambilnya guntingan depan juga oh guntingan depan terus kita pakai tepisan dulu oh jadi lebih ke bertahan ya ya menunggu ya guntingan nahan ya betul jadi aku nyerang dulu nih nyerang dulu ya serang apa bebas lurus aja mas lurus aja oke jadi pas stress ini udah siap kuda-kuda tapi fokusnya ke tepisan dulu ya fokusnya di tepisannya dulu jangan langsung diguntingan ya terus oke sebenarnya sama ini sebenarnya sama ngambil ngambilnya sama kita ngambilnya di sendi sini juga sendi sini juga dan itu efektif loh aku gak misalkan gak langsung jatuh memang jatuh sendiri coba lagi pak versi disini deh biar kelihatan juga oke jadi tendang dulu yes nah ini udah siap-siap udah siap-siap masuk nah ini kesana juga sama sebentar ya sama kuncinya memang harus kena selanya ya di sendinya sebenarnya guntingan satu kaki ini itu banyak ya ada yang langsung ya ada yang langsung misalkan langsung gunting gitu langsung dari sini posisinya langsung kita masuk gunting kita masuk gunting aku tendang ya bener posisi ini posisinya kanan depan nah oke dari gini kita bisa langsung masuk yang aku nyerang yang aku nyerang yang aku nyerang nah ini keren banget ya tapi memang harus berani ya yes itu kadang-kadang kita suka ragu karena misalkan ketendang lawan ya itu ketendang gak ini ya cuma memang harus berani sih dan ada triknya nih supaya kita gak ketendang intinya kita memang harus menjatuhkan ke belakang gini jangan kalau maju kena T cuma kalau misalkan gini mau ngetik itu gak akan kena yes jadi dentasannya pasti ke atas ya memang harus cepat ke sini jangan kamu tetap ke atas kena tuh jadi sebenarnya simple ya guntingan ini dan asik kalau menurut aku pak yes enak banget guntingan itu enak banget banyak diversinya gak banyak apa ya gak banyak ngeluarin tenaga lah ibaratnya kayak bantingan tuh kita ketendang dulu masih poin tapi kan kalau guntingan itu langsung ke 3 poin kalau jatuh terus juga ya guntingan itu ketika dia gak jatuh juga langsung henti yes gak boleh diserang makanya aman gak boleh diserang sekarang aman banget itu salah satu sebenarnya strategi juga ya bisa dipakai strategi juga sebenarnya ini kalau menurut aku tekniknya simple tapi ini teknik udah lanjutan ya teknik tinggi lah kalau menurut aku advance ya nah perlu diperhatikan juga jatuhannya hati-hati ya ya sekarang jatuhannya karena temen saya tuh ada salah jatuh guntingan patah juga ini tangannya makanya kadang harus memang belajar jatuhannya mas posisinya gitu ya sebenarnya dulu juga Giva pernah tuh mas lagi latihan padahal lagi latihan persiapan power prof Giva biasanya guntingnya ke arah kanan nah ketika itu gak sengaja ke arah kiri lawan itu temen kan biasanya udah siap ke arah kanan gak siap dia ke arah kiri akhirnya cedera lututnya temen temen ya jadi gak enak juga sebenarnya itu lagi latihan persiapan power prof nah cuman ya namanya kita kan bukan disengaja ya betul betul jadi ya mau gimana lagi karena kan silat emang olahraganya combat full combat jadi kita harus siap juga nah contohnya saya juga nih saya ini ACL putus gara-gara digunting juga gara-gara digunting juga sebenarnya programnya waktu itu bantingan gak tau kenapa tiba-tiba digunting oh kita ini namanya namanya latihan kan namanya latihan ya kita tetap ya namanya penca silat itu cedera itu ya memang sudah ada di penca silat udah pilihan gitu ya udah kalau gak mau ada cedera benturan ya jangan ikut silat betul sekali mungkin itu saja ya di next content ada yang request tutorial cara menghindari teknik guntingan ini masih bersama Giva lagi ya siap nanti versi Giva bagaimana cara misalkan menghindari supaya gak ke gunting atau pokoknya antisipasi guntingan lah bisa disebut ya betul siap oke terima kasih Giva sukses ya siap sama-sama mas ini nih bagus nih badan tinggi gak saya gemper tapi saya karena pensiun aja nih dulu cekung banget ya oh dulu kecil banget masih kecil Giva lebih kecil juga masih bagus badannya mas Denny oke lah itu saya mungkin terima kasih ya jika teman-teman ada request silahkan komentar di bawah oke kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cek silat salam sodaran bye-bye